Dua orang yang mengaku penagi utang di Jalan Haji A.N. Suhendra Nanjung, Kabupaten Bandung Babak Belur, di Hajar Masa. Masa mengadang kedua penagi utang atau dep kolektor palsu ini saat merampas motor milik seorang pelajar. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengatakan nekat merampas motor korban karena terdesak kebutuhan hidup. Sebelum beraksi, kedua pelaku mengaku pada korban bahwa motor yang korban gunakan telah menunggak cicilan selama tiga bulan. Yang mengaku-aku dari pihak leasing mau melakukan penarikan motor. Sedangkan motor tersebut adalah sudah lunas. Ini modus yang dipakai oleh para pelaku untuk mengambil motor dengan cara bahwa motor tersebut ada tunggakan lebih dari tiga bulan. Polisi menangkap pelaku beserta barang bukti berupa sepeda motor. Kedua pelaku kini ditahan di posek marga ASI. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu melaporkan. Terima kasih telah menonton!